Intro Macebice kita kembali berburu kuliner Kali ini kita akan berburu bakso Kabarnya di lemabang ada bakso lemak dan unik Ada bakso besar Terus ada bakso yang pacak beranak Ada bakso yang pecak gunung Krakatau Nah namanya kan bikin penasaran kan Terus kataunya udah cuma bakso baik Tapi juga ada varian makanan lainnya Nah video kali ini kita akan kesana Untuk nyecip cak manunian bakso ini Dan kita sambil ngobrol-ngobrol tentang sejarah bakso Karena itu tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mang Cebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Mang Cebice Kabarnya di daerah Lemabang ini Ada bakso yang lemak dan ngetop Namanya bakso bontet Lokasinya ada di depan Yayasan 1 Kalau dari Lemabang Arah ke Pusri Lokasinya di sebelah kiri Tak jauh lah dari pom bensin Sekitar 100 meter Kali ini kita akan makan bakso dulu Sambil bercerita-cerita tentang bakso Bakso itu ada sejarah juga Mang Cebice Wow mantap Nian disini Aduh aneka bakso yang unik Diantaranya bakso monster Besak Nian baksonya Bisa sampai sekilo beratnya Men kamu pacang abisnya dewean Artinya kamu luar biasa Terus ada bakso cumi Nah baru kali ini sih Mang Dayat terdengar Ada yang namanya bakso cumi Memang cumi Nian Si kok lagi yang keren Itu ada bakso Krakatau Namanya bela Krakatau Pastilah bentuknya besar Dan menggelegar Terasa Nian di lidah Memang namanya bakso bontet Tapi ternyata Dah hanya bakso bayang ada disini Tapi juga ada aneka makanan lainnya Pecah adu Sati Taikan Aneka makanan Nusantara Sampai makanan luar biado Salah satunya Ada yang namanya ramen Nah ini makanan dari mana nih Jepang mungkin ya Pak Yoh Mang Cebice Kita Cebice dulu Apalagi pas Mang Dayat datang kesini Lagi janu-hujan Beulah kelemaknya Sah dunian rasanya Ngentak bakso nih Mang Cebice Kali ini Mang Dayat lagi di tempat bakso Bakso bontet yang ada di Lemabang Nah Makanannya mantap Video kali ini Kita akan mengulas Tentang Cak Manonian Ceritanya bakso itu Masuk di Pelembang Nah sambil kita Makan-makan bakso disini Alhamdulillah kali ini Mang Dayat ditemani Oleh yang punya Yang punya nyonya Yaitu Cek Rahmat Nah Cek Rahmat Jadi Cek Rahmat akan bercerita tentang Bakso disini Cak Manon Langsung kaget dituruskan oleh Kak Kanda kita Sejarawan Pelembang Kak Deddy Kemudian Mang Dayat juga Barang disini Kanda kita Kemasari Pagi Yang juga sejarawan dari Kota Pelembang Nah makanya Cek Kita akan Bercepi bakso disini Sambil bercerita Cak Manonian Ceritanya Bakso ini ada di Pelembang Ayo jatuh Ayo jatuh Ayo jatuh Silahkan Silahkan Oh memang Cek Bice Mantap Ini ada Bakso Bontet Bakso Bontet Kenapa namanya Bontet nih Awal mulanya Dulu kan Dulu kan Bapak yang punya warung ini Gemuk ya Jadi kalau Paling panggil Gemuk kan Bontet kan Jadi disitulah Awal mulanya dipanggil Bakso Bontet tuh Karena Kebeneran Bapak Itu badannya besar kan Gendut 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 ya Gendut ya Wow Nah mak Cek Bice Selain bakso Disini juga ada Sate Taichan Jadi disini ini Banyak menu nya Bukan hanya bakso Tapi ada Ada berapa 250 menu 250 menu Banyaknya Tinggal milih Cek apa Ini apa Apa namanya Cek Menuh menu tadi Menu spesial disini apa Kalau menu Masih kita ngangkat Bakso ya Bakso cumi-cumi Bakso monster Ini ya Cumi-cumi Bakso Krakatau Terus yang lain juga Ada juga yang Buat menarik juga Ada Sate Taichan Terus Ayam bakar Ini spicy Macem-macem Ada Taichi Ada Ya Kalau disini Biar waktu itu Ada Shopping Ada Masuk nasi Ada Oh nasi Masuk nasi Masuk nasi Masuk nasi Ini Bakso apa namanya Bakso monster Ini Bakso monster Tidak tahu kamu Habis Sebesar ini Satu kilo Ukurannya Sekilo Ini Sekilo Ini ada menu Ini lagi Ini menu Andalan juga Disini Apa nih Ini ramen Baru ini Ini makanan Apa ini Jepang Wah Bukan hanya Nusantara Nah ini Kak Dedy Apa tuh Ini bakso Krakatau Bentuknya juga Cak gunung Memang kita Ngambek Bentuk tuh Kayak Gunung Krakatau Jadi Biar sensasinya Agak menarik Asli Bakso Cumi Agak jarang ya Agak jarang Aku baru terlihat Disini lah Bakso Cumi Bentuk Krakatau Bentuk Mantap Ini juga Ini kuah Ini 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 Tambahan Kuah Merah Ini Biar lebih Menantang Ini Cabai Cabai Merah Cabai 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 Segar Langsung Wow Kan dong Kita nih Tadi Balik-balik ke bakso Selain kita Makan yang Pas kita Plembang Bakso ini Salah satu Yang digemari Terutama Budak muda Iya Sampai bersepedes Sampai itu Mantap Luar biasa Bakso ini Sampai makan Bagi masanya 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 Awalnya di Plembang Mungkin Nusantara dulu Nusantara dulu Nah menurut Tradisi Nissan Bakso ini Sebenarnya berasal Dari negeri Cina Dari Cina sana Lalu kemudian Di Cina Kenapa Muncul bakso ini Karena ada Kisah Jadi kisah Seorang anak Yang ingin Berbakti Dengan orang tuanya Jadi orang tuanya Tidak bisa Makan daging Tidak bisa Makan daging lagi Lalu anaknya Mengolah Mengolah Bagaimana Supaya daging itu Bisa dimakan oleh Sang ibu Lalu dibuat Daging giling Jadi bakso itu Artinya Daging giling Jadi dulu Bentuknya Tidak sebesar Sekarang Kecil Cukup kecil Kalau di Pelembang Namanya Misu Kalau di Misu Agak berbeda Kalau di Pelembang Itu sebelum bakso ini Yang populer adalah Misu Tetapi Sejak tahun 90an Misu itu juga Sudah Mulai Menghilang Karena Kemunculan Misu disini Kami kecil Kami kecil dulu Namanya Misu Kami kecil Kami kecil Misu Jadi sudah Menghilang Tergeser Dengan keadiran Bakso Dan bakso ini Cukup populer Pertama Bakso ini Sebetulnya Kalau menurut Pariannya Di Nusantara Itu Bergembang Di Jawa Jadi tidak bergembang Di luar Jawa Tapi di Jawa Terutama di daerah Pedalaman Jawa Banyak orang-orang Makanya pengetahuan Bakso itu Memang dari sana Dan bakso yang terkenal Di pedalaman itu Mulai dari timur Mangdayat Jadi Jawa Timur Iya Kalau di Jawa Timur Itu kena bakso malang Itu bakso malang Itu ada pada bakso solo Bukan persoalan Tua atau tidak Tapi Semua daerah itu Punya parian Bakso masing-masing Mangdayat Iya Jadi bakso malang Kemudian Semakin ke barat Bakso solo Atau Wonogiri Kemudian Jogja tidak Mengenal Bakso Masih tergolong Bakso solo Sebetulnya Dan kemudian Parian baru Bakso Pukerto Dan termasuk Bakso kebumin Ini bakso kebumin Ini bakso kebumin Kebetulan ini kebumin Kebumin Jawa Tengah Kebumin Jawa Tengah Ini Bakso kebumin ini Nah Kalau dulu Sama seperti bakso di Cina Mangdayat Masih dibuat Kecil-kecil Kecil-kecil Sekarang Karena penggemar bakso ini Semakin banyak Terutama di alam yang Anak-anak muda Cari Jadi kemudian Bakso ini Dikembangkan sedemikian rupa Dan luar biasa Jadi kalau dulu Bakso yang kita kenalkan Bakso yang jual keliling Bato daging Bato telur Dan sekarang jadi Senara Nusantara Kalau di Palemang dulu Awalnya Bakso tenis Dan itu Sebenarnya varian dari Bakso Sulu Nah Kalau bakso Varian jenis baru ini Memang banyak dikembangkan oleh Para pedagang bakso Yang ada di Polkerto dan Kebumin Yang mengembangkannya Termasuk di bakso Bontek ini Jadi varian baru ini Mulai dengan Dikenal dengan Bakso setan Ini termasuk bakso setan Karena dicampur cabai Dan pedasnya Itu kalau bakso setan Itu awalnya Untung masih baca Dari Kebumin Lalu kemudian Bakso Beranak Beranak Nah Kemudian Bakso cumi Atau juga bakso lobster Atau udang Dan ini Varian terbaru Bakso Apa tadi Monster Artinya memang Dari dulu Dari Kebumin banyak mengembangkan Monster atau lobster Kalau ini monster Monster Dan ini Ini yang kemudian berkembang Di Palembang Terutama di bakso Bakso Bontek ini Mengdayat Jadi kalau kita cari Di tempat lain Mengdayat Tempat bakso lain Mungkin tidak selengkap Di Bakso Bontek ini Mengdayat Ambil seluruh Parian terbarukan Bakso Itu ada di sini Mengdayat Jadi Masan apa Ada Ada varian menu Untuk bakso Untuk bakso Belum yang lainnya Jadi Selain bakso ini Kemudian Bakso Bontek juga Mengembangkan varian Makanan global Ini yang menariknya Ada ramen Sante Taichan Ramen Taichan Dan yang lokal Ada yang lokal Makanan lokal Ada pinang Model Ewan Ewan Pinang ada juga pinang Pinang ada pinang Pinang ada Jadi lengkap Gue arah di simbol Jadi Boleh lah Kalau Apa namanya Uang luar Nggak ke Palembang Nggak nyari varian Makanan bakso Artinya di sini lengkap Kalau ada tamu Lengkap di sini Baik Makanan Klembang Aduh Aduh Makanan Nusantara Aduh Yang pasti Makanan jauh Makanan internasional Aduh Dan Apa namanya Minumannya aja Kalau bervariasi Ini sebuah es krim Ini Tahiti Es Krim Tahiti Es Krim Dan cikok lagi Kelebihannya Di sini tempatnya nyaman Luas Luas Ada pondok-pondok aja Di situ Ini Seluas Tempatnya Jadi Nak uang berapa ribu Ini muat Makan Bisa ini Apa Wifi Ada Wifi Ada Wifi Tempat Lengkap lah Biar pacak bapak-bapak Nikmati makanan Pujuh Ada mainan Aduh Biar anaknya Sudah keleceran Sudah keleceran Sudah keleceran Hahaha Ya iya iya Cik kalau normalnya Bukanya Sekarang Kalau normal Biasanya jam 9 sudah buka 7 pagi 9 pagi Menutup Menutup jam 10 malam Itu normal PPKM PPKM Buka jam 10 Buka jam 10 Mulai makan bungkus Itu jam 5 sore Jadi ada pembatasan Jadi ada pembatasan Jadi ada pembatasan Jadi boleh makan disitu Lewat jam 5 bungkus Bungkus Ada pembatasan Dari aturan pemerintah Ya Melok-melok Melok Kalau tidak melok nih Yang jelas Semoga Pandemik ini cepat Pela Cepat lahir Cepat lahir Ini tetap normal Dulu 9 sampai 10 malam Lalu kemudian banyak orang Luar masuk ke Palembang Jadi memang Pertusnya yang mantap Hahaha Cepatnya Cepatnya kita coba ini dulu nih Jadi ini Aku mau Ini mau cek Cek semangkau Di belah-belah ini Iya Angkat Biar mekar Iya Tapi ini Dagingnya Wow Wow Cek aja disini Rumahnya Dan rasanya ini Mantap banget Wow Jok kuain dulu Kalau bakso monster ini Bisa dimakan ramai-ramai sebenarnya? Iya Untuk uang 6 bisa disiapkan bangkau Jadi Mang cek bicek Kalau mau mesen bakso monster Ini ramai-ramai Iya Tidak habis kerasa Tidak habis Tidak habis Tapi tidak habis mungkul Bawa balik Jangan takut Kalau tidak habis Tidak dibawa balik Boleh bawa balik Tidak habis Tidak habis Mantap Tidak Pokoknya Cuman lagi dua Plembang Jangan ada mantua sini Kalau lagi Plembang Iya Dan uang Plembang Jangan sampai tidak nyicipi disini Ada yang nak bertanya kak? Gupo Iya Ini cabang utama Atau ada cabang-cabang lain? Ehm Ayah iya 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 Cabang utama Ini cabang utama Di? Di jalan? Kemarin sempat ada Tapi tutup dulu Gimana? Kemarin di Soekarno-Atta ada Gimana? 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 Artinya Inilah utamanya Ke arah rumah bang Dupan lorong gotong royong Iya iya sam satu Ini map lah dong Pasu bontet Gotong royong ya? Bisa go food juga Go food bisa Grab food bisa Bacak aja loh Jadi Kami nak makan dulu Ngecek bicek Ada tambahan lagi Cek? Udah Makasih Nah jadi Kami makan dulu Ngecek bicek Ngecek bicek Ngecek bicek Jadi Mak cek bicek Jangan lupa Mampir disini Makanannya lemak Banyak varian Tempatnya juga nyaman Nah Kireni Nah ini yang punya Kalau lagi ayah dupan Erengi Cek diskon Cek Udah lah itu Oke mak cek bicek Sekian dulu dari Kami Kalau memang ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kami mohon maaf